Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka mengaku, menghormati putusan Majelis Kehormatan MK. Ketika ditanya langkahnya maju sebagai bakal cawapres, Gibran hanya menjawab, tinggal mengikutinya saja. Mas, Pak Anwar semua diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ya, kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melaju, Mas. Hasil putusan itu kan ada catat ini ya, Mas. Tetap melaju, Mas. Bahkan ketika ditanya apakah dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut, ia akan tetap melaju pada Pilpres 2024, Gibran enggan menjawab. Begitu juga ketika ditanya dengan adanya keputusan MK-MK tersebut, pencalonannya sebagai bakal cawapres, Gibran syarat muatan kepentingan. Ia pun enggan menjawab. Nikolus Irawan, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah dan men IKEA. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Terima kasih.